Masih terkait persiapan pemilu 2024 pemerintah kota Tangerang, Banten, kucurkan hibah politik berupa uang tunai senilai 3,5 miliar rupiah kepada 10 partai politik yang memiliki kursi di DPRD. Nilai uang yang diberikan tergantung dengan jumlah suara pada pemilu 2019. Jelang pemilihan umum 2024, pemerintah kota Tangerang, Banten mengundang pimpinan daerah dari 10 partai politik beserta pemilu di Balai Kota Tangerang, Senin, Siak. 10 parpol yang diundang adalah pemenang pemilihan legislatif pada pemilu tahun 2019 lalu dan memiliki kursi di DPRD kota Tangerang yaitu PDIP, Partai Gerindra, Partai Kolkar, PKS, PAN, P3, Partai Nasdem, PKB, Partai Demokrat, dan PSI. Kehadiran pimpinan parpol ini untuk menandatangani penerimaan hibah politik berupa uang tunai senilai 3,5 miliar rupiah dari Pemkot Tangerang. Di mana setiap parpol mendapatkan nominal berbeda tergantung dari perolehan suara dengan perhitungan 4.000 rupiah untuk satu suara. Ini partai yang mendapatkan bantuan politik ini Partai Pemenang Pemilu 2019 jadi semua yang ada 10 partai. Total jumlanya 3,549,952,000 tergantung jumlah suara yang dibertewan. Harapkan hibah politik digunakan sebagai operasional partai politik dalam mengedukasi masyarakat dalam hal berpolitik santun dan menjaga kondusivitas sepanjang pelaksanaan Pemilu tahun 2024 mendatang. Kegiatan bantuan keuangan parpol, sekarang partai-partai politik di kota Tangerang bisa semakin meningkatkan kualitas demokrasi di kota Tangerang dan juga tentunya tetap menjaga kondusivitas, harmonisasi, kerumpunan, kebersamaan. Hibah politik dalam bentuk uang tunai merupakan hal rutin tahunan yang diberikan pemerintah daerah kepada partai politik karena sumbangsi mereka melalui parlemen untuk kebijakan pembangunan daerah.